Inilah pabrik pesawat tempur F-35, pesawat tempur dengan teknologi paling unggul saat ini. Pabrik pusat jet tempur F-35 berlokasi di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Panjang pabrik ini tidak tanggung-tanggung, sampai lebih dari 1 km, dengan jumlah pekerja sekitar 17.000 orang. Pabrik ini adalah milik pemerintah Amerika, dan dijalankan oleh sebuah perusahaan bernama Lockheed Martin. Ada suatu hal yang menarik, pabrik seluas ini temperaturnya dijaga sangat ketat, hanya boleh di 21 derajat Celcius saja. Tujuannya agar menjaga tidak ada perubahan ukuran dari material aluminium, titanium, dan komposit fiber yang menjadi material utama dari pembuatan jet tempur F-35. Sayap merupakan bagian terbesar dari sebuah F-35 yang dibuat dalam satu bagian utuh. Di bagian wing section ini, fuel tank sayap juga disetting. Lalu kedua sayap disambung menjadi satu. Di pabrik pusat ini, line produksi perakitan sayap menggunakan pulse line. Jadi bukan teknisinya yang datang ke sayap, tapi sayapnya bergerak mendatangi teknisi pakai rail otomatis. Sayap dipasang secara vertikal, sehingga waktu pengerjaan bisa lebih cepat. Karena bisa dikerjakan sekaligus bagian atas dan bagian bawahnya. Di tahap awal produksi jet tempur F-35 ini, terdapat banyak sekali proses pemotongan, proses pengeboran, dan proses pemasangan. Pada proses pemotongan, pabrik F-35 ini menggunakan teknologi liquid nitrogen. Dengan menggunakan liquid nitrogen pada ujung mata pisau, menjadikan mata pisaunya menjadi tetap dingin. Sehingga mata pisau terpelihara ketajamannya, dan bisa memotong lebih cepat. Pengaplikasian liquid nitrogen ini, membuat mata pisau menjadi lebih awet dengan skor 10. Coba lihat itu. Hasil potongannya sangat sempurna. Sampah potongannya juga sangat lembut. Pokoknya, para teknisi di sini sangat menyukai teknologi ini. Di pabrik F-35 ini banyak sekali melibatkan robot. Robot yang sedang masuk kerja saat ini adalah Blue, Delta, Eho, dan Charlie. Tugasnya hanya ngebor saja. Sayangnya, Chris Peret saat ini sedang off. Dulu, ketika masih manual, ngebor menggunakan tenaga manusia membutuhkan waktu sampai 50 jam. Sekarang hanya tinggal 15 jam saja. Kalau semuanya robot, terus mekanik ngerjain apa dong? Saya ngerjain ini, memastikan tidak ada peboran, mengganti peboran, jika ada yang tumpul, dan mengawasi semua agar berjalan dengan sempurna. Oh iya, lalu bagaimana nih? Ini treatment untuk bagian-bagian yang memang harus dilakukan pengeboran secara manual. Kalau hasil bornya miring seperti ini, kan bisa berabe tuh. Nah, untuk proses pengeboran manual, pabrik F-35 ini menggunakan magnetic teknologi halo, yaitu dengan meletakkan magnet pada bagian bawah material yang akan dibor. Lalu sensor halo pada bagian permukaan yang akan dibor itu akan memberi tanda jika posisi bor telah tegak lurus. Nah, kalau udah seperti ini nih, baru meyakinkan. Di bodi F-35 ini ada lebih dari 10.000 fastener seperti pakurifet, baut, dan lain-lain. Dengan beberapa ratus tipe baut yang berbeda yang harus dipasangkan pada F-35 ini. Pertanyaannya bagaimana caranya menemukan ukuran pakurifet yang pas dengan lubang tertentu dan memilih pakurifet mana yang harus dipasangkan terlebih dahulu. Dan proses ini harus diulangi untuk proses produksi ribuan pesawat berikutnya tanpa salah dan juga tetap cepat. Di awal pembuatan F-35 dulu, Lockheed Martin masih menggunakan cara lama, yaitu melubangi bagian yang sudah ditandai tinta biru dan menandai rivet menggunakan sticky note atau solatip kertas seperti ini. Bukan hanya itu, ketebalan material juga masih diukur secara manual. Jika ketebalan material tidak sesuai, maka ukuran rivetnya harus diganti dengan yang pas. Nah, proses cari rivet yang pas ini betul-betul menyita waktu. Jadi, pasang satu rivet, cek lagi, eh, rivetnya nggak sesuai. Lalu cek rivet lainnya, eh, masih salah pasang lagi. Kebayangkan? Tapi, itu zaman dulu. Sekarang, mereka pakai cara ini nih. Fills atau Fastener Insertion Live Link System. Di sebelah kiri ini adalah sekumpulan informasi jenis bau, ukuran, berapa jumlahnya, dan harus dipasang di mana. Ini penampakan seluruh pekerjaan kita saat ini. Di sini, kita punya pekerjaan di bagian A, Base Fastener, ELS 320, NN10, Grip 8, Quantity 1. Dan tulisan ini diproyeksikan ke bodi pesawat. Seperti terlihat di sini. Ini dia jenis baut yang akan dipasang. Kita juga akan melihat beberapa warna yang berbeda. Dan di sebelah kanan adalah keterangan tambahan tentang warna-warna tersebut. Setiap lubang di cek satu persatu. Kalau warnanya oranye seperti ini, artinya material ini tebalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga ukuran fastenernya juga harus diganti. Nah, nah, kalau sudah begini jadi lebih cepat kan kerjanya. Konon, fill system ini betul-betul menghemat ratusan juta USD dari produksi F-35. Untuk bagian-bagian pesawat yang membutuhkan kekuatan tetapi tetap harus ringan, maka titanium ini dipakai. Demikianlah sehingga sebagian besar airframe structure atau kerangka F-35 seperti sayap, badan bagian tengah, dan penopan badan pesawat menggunakan titanium. Sedangkan bagian-bagian lain ada juga yang menggunakan aluminium dan komposit fiber. Dalam hal proses pengelasan, pabrik F-35 ini menggunakan teknologi last electron beam. Tantangan terbesar dalam proses pengelasan adalah ketika mengelas bahan titanium. Karena dalam proses pengelasan titanium ini, bahkan oksigen, nitrogen, dan hidrogen yang ada di udara sekitar kita ini bisa mengkontaminasi titanium yang sedang meleleh saat dilas. Yang akibatnya bisa mengurangi kekuatan dari titanium tersebut. Oleh karenanya, ketika mengelas titanium harus masuk ke dalam sebuah kamar atau chamber khusus seperti ini. Di bagian wingmat, bagian buntut F-35 dipersiapkan untuk disambung, dan landing gear juga dipasang di sini. Pabrik F-35 membutuhkan ribuan alat kerja, dan mereka membuat tooling atau alat-alat kerjanya sendiri loh. F-35 ini dipersiapkan untuk menjadi pesawat tempur sejuta umat hingga tahun 2040. Menggantikan dominasi F-15 atau F-16. Sehingga proses produksinya harus bisa cepat dan tetap akurat. Hingga saat ini lebih dari 700 pesawat telah diproduksi. Itu artinya, di masa mendatang, order yang besar tersebut tidak akan bisa ditangani sendirian oleh sebuah perusahaan Lockheed Martin. Karena tidak akan mungkin sanggup dikerjakan oleh satu perusahaan. Oleh karenanya, pekerjaan produksi F-35 dibagi ke beberapa negara sekutu Amerika. Penjelasannya seperti ini. Bagian ruder dan buntut pesawat dibuat oleh DEA System. Yang ini dibuat di Belanda. Yang ini tadinya dibuat di Turki. Tetapi karena Turki membeli alut sista dari Rusia, maka Turki diband dari program pembuatan F-35 ini. Northrop Grumman memproduksi Fuselage bagian tengah. Yang ini dari Itali. Bagian ruder dan buntut pesawat dibuat oleh DEA System berlokasi di Inggris. Yang ini dari Kanada, Norwegia. Yang ini dibuat di Australia, Denmark, dan Israel. Bahkan saat ini F-35 sudah memiliki tiga line produksi atau FACO, Final Assembly and Checkout Facility. Artinya sudah ada tiga lokasi yang bisa merakit semua bagian F-35. Dirakit dari awal sampai jadi. Final Assembly and Checkout Facility F-35 berpusat di Fort Worth, Texas, Amerika. Yang kedua ada di Kameri, Italia. Dan yang ketiga, kamu tahu ada di mana? Ada di Komaki, Jepang. Lucu juga ya, hanya butuh beberapa puluh tahun saja bisa merubah Jepang. Yang dulunya merupakan musuh bebujutan Amerika. Kini bahkan Amerika rela membocorkan rahasia pembuatan jet tempur andalannya. Bocor, bocor. Di seksion ini banyak sekali spare part yang datang dari supplier. Dan semua sampel masuk terlebih dahulu ke meja quality control untuk dicek apakah speknya sudah sesuai. Ibu ini tugasnya mengecek sambungan kabel. Hampir seluruh pekerjaannya berada di bawah mikroskop. Kalau bapak ini, dia ahli troubleshooting. Pokoknya semua masalah harus dia identifikasikan di mejanya. Jangan sampai baru ketahuan nanti-nanti. Nah, kalau ini adalah ruang inspeksi optik center. Ruang ultra super presisi. Benda ini adalah salah satu benda optik F35 yang dicek di sini. Sesuai namanya, benda optik yang mereka cek, ukuran toleransinya 30 kali lebih kecil loh dari ukuran rambut manusia. Nah, ini nih ada hal yang unik. Di F35 itu kan ada sekitar 50 ribu part. Terus, gimana bisa tahu part dari supplier ini pasangannya yang mana dan harus dipasang ke mana? Itulah salah satu fungsi dari alat yang namanya non-kontak petrologi. Tinggal foto spare part yang dimaksud, langsung deh kita tahu pasangan dia itu siapa dan harus dipasang di mana. Ya, sepancam pola puzzle gitu deh. Gue juga baru tahu ya kalau ada teknologi yang semacam ini. Sekarang kita berada di bagian instalasi komponen dan electronic mating and alignment system. Atau biasa disebut AMAS. Semua benda elektronik dipasang pada sesi ini. Termasuk mata 360 derajatnya F35 yang sangat legendaris itu. Yang biasa disebut sebagai electronic optical targeting system. Mata ini memberikan rasa 360 derajat pada pilotnya melalui perantara helm ajaib pilot F35. Bahkan bisa melihat bumi yang berada tepat di bawah kakinya. Terlihat di sini dengan helm ajaib tersebut, F35 sedang mentarget lokasi sejauh 74 km. Atau setengah perjalanan Jakarta-Bandung nih. Jauh ya, tapi gambarnya jelas banget loh. Lihat deh. Bahkan F35 bisa mentarget jendela kamar hotel sangat akurat. Pak Santi Bunsang Chief Engineering Lockheed Martin menceritakan F35 ini adalah pesawat fly by wire. Artinya komputer terhubung dengan semua permukaan pesawat dengan sensor dan serabut kabel halus. Tidak ada pekerjaan mekanik yang harus dikerjakan pilot di sana. Gak ada tuh yang namanya menggerakkan ruder dengan kaki seperti ini. Di F35, semua murni dilakukan oleh software. Semua tugas pilot dibantu sepenuhnya oleh komputer. Saya mungkin bukan pilot, tapi saya berani bertaruh. Kemungkinan besar saya bisa mendaratkan pesawat ini dengan mudah. Karena semua sudah diatur secara sistem fly by wire. Sehingga pilot bisa konsentrasi pada hal lainnya. Proses Pemasangan Kanopi Di bagian ini, kanopi dipersiapkan untuk dipasang. Warna kanopi F35 ini terlihat berbeda dengan pesawat tempur lainnya. Tau kenapa? Karena ini diberikan lapisan indium tin oxide yang bekerja sebagai bahan antiradar. Oh iya, ngomong-ngomong nih, ada yang tau gak sih kenapa kanopi F35 kok dipasang terbalik seperti ini ya? Nanti ya, kalau kita selesai menyimak penjelasan tentang engine, pasti kita akan tau jawabannya deh. Yuk kita lanjut. Oh, besar banget ya pabrik ini. Eh, apa? Kok ada beca di sini? Hampir sebagian besar komponen sudah terpasang. Nah, sekarang tinggal pasang pintu deh. Di bagian ini, pintu-pintu dipasang. Pintu roda pendaratan dipasang. Pintu ruang senjata, rudder, flaperon, aileron, dan lain-lain. Pintu dibuat segitiga seperti ini. Ya, biasa deh itu untuk keperluan kesilumanan F35. Supaya bisa memantulkan sinyal radar musuh. Kalau kamu melihat F35 di sini warnanya aneh kayak gini, itu karena coating dasar yang diaplikasikan di semua kerangka aluminium dan titanium memang warnanya hijau min. Nah, sekarang tibalah saatnya F35 dilapisi kulit bahan fiber. Bahan komposit fiber nano tube ini mengambil porsi 35% dari total berat F35. Untuk bagian yang memerlukan ketahanan terhadap panas yang sangat tinggi, yang dipakai adalah bismalemai. Komposit fibernya dicetak seperti ini, dan dikeringkan di chamber raksasa ini. Tantangan terbesar pemasangan skin ini adalah bagaimana mengatur ketebalan komposit fibernya. Terutama karena spare part kan datang dari supplier yang berbeda-beda. Nah, barulah F35 terlihat lebih maco kan? Ya kan? Setelah itu, RAM atau Radar Absorben Material dipasang di atas skin fiber F35. Kemudian, polos lain ini membawa F35 masuk ke bagian berikutnya, yaitu final assembly radar. Ejection sheet dipasang. Begitu juga semua persenjataan F35 dipasangkan di sini. Dan inilah bagian yang termahal dari pesawat F35, yaitu engine-nya. Engine F35 dibuat khusus oleh sang maestro, yaitu Pratt & Whitney. Apa sih yang membuatnya sangat mahal? Engine F35 memiliki daya dorong sebesar 40 ribu truss. Artinya, satu engine ini bisa seperti angkat 3 pesawat Boeing 737 sekaligus loh. Ketika membuat prototipe F35, Pak Santi Bulls, Chief Engineer Lockheed Martin, dan timnya ditantang oleh Departemen Pertahanan Amerika. Bisakah membuat pesawat mesin berkekuatan 40 ribu truss melayang dan mendarat seperti heliporter? Jadi, setiap akan mendarat, maka kanopi mesin F35 akan terbuka. Fungsinya adalah untuk menyedot udara dan factoring nozzle berputar ke arah bawah seperti ini. Dan rolling nozzle yang kecil ini tugasnya sebagai stabilisator pesawat ketika akan mendarat. Kemudian, udara dibagi ke dalam beberapa aliran seperti ini. Yang berwarna biru ini adalah udara dingin. Sedangkan, yang berwarna merah ini adalah udara panas. Gabungan dari kesemuanya itulah yang membuat pesawat F35 melayang dan mampu mendarat vertical landing seperti helipopter. Bagian berikutnya adalah ground operation. Seperti IPP test atau tes kelistrikan dengan engine starter test. Aliran dan manajemen bahan bakar juga dites di sini. Barulah setelah semuanya oke, F35 ini akan dibawa ke ruangan cat. Kaca F35 juga dites. Salah satunya dites tabrakan dengan burung. Pada ruangan pengecatan, di sana F35 bertemu pertama kalinya dengan pak robot tukang cat. Namanya Delmio. Dia adalah bosnya robot di sini karena ukurannya jumbo banget. Pak robot Delmio kerja ngecat F35 dengan dua saudara lainnya yang fokus ngecat eksterior F35. Sedangkan dua robot lainnya khusus cat komponen kecil-kecil dari F35. Pak robot Delmio ini memiliki 8 dan 9 aksis. Jadi lentur banget dia. Bisa ngecat dengan sangat teliti. Dia tahu di mana bagian cat yang harus tipis dan pada bagian mana catnya harus tebal. Hei, tunggu dulu nih. Yakin ya, dari tadi prosesnya kok nggak ada proses ngamplas ya? Oh, ternyata saudara-saudara, tempatnya ada tuh untuk ngamplas. F35 di amplas menggunakan teknologi salsa, yaitu menembakkan teknologi sinar putih dan memproyeksikan hasilnya ke layar monitor. Setelah membandingkan dengan speknya, maka kita akan melihat warna seperti ini. Nah, yang warna merah itu artinya terlalu tebal tuh. Jadi, harus di amplas. Nah, ini nih hari yang dinanti-nanti. F35 boleh keluar untuk dites terbang untuk pertama kalinya. Pada proses pengetesan ini juga dites ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Ekstrim panas, ekstrim dingin. Dilakukan juga tes maksimum kinerja enjinnya. Semua kemampuan manuvernya dan lain-lain semuanya dites di sini. Dengan semua kecanggihan pabrikasi F35 yang tadi kita simak, maka hasilnya sangat mencengangkan. Kamu tahu, ini sih gila banget ya. Setiap satu setengah hari, petugas pintu ini menyambut F35 yang baru lahir dari ruang produksi. Iya, betul. Dengan segala kerumitannya, setiap satu setengah hari, satu buah pesawat jet tempur F35 selesai diproduksi. Terima kasih telah menonton!